Agent yang main-main wage-fixing, penjarahan. Jadi ini kita mau benar-benar bersih. Kalau mudah, setelah diskusi dipandang 3 bersama PNC, kita juga disini hadirkan tim nasional untuk memastikan bahwa kalender 3 tahun ke depan sekarang sudah tidak ada perubahan lagi. Ada slot untuk 3 yang kita hormati, tetapi juga ada slot buat game nasional. Misalnya, ketika nanti tentu ada kualifikasi role 3, tentu itu sudah pasti aman. Kalau nanti ternyata kita masuk ke 4, ke-9 Oktober, itu slot ke-9. Penegakan kepastian atau hukuman itu harus terjalankan. Misalnya mengenai club licensing. Karena tidak mungkin kita juga mengediakan club-club yang tidak ada standar. Ini semua harus bagian jadi pembangunan profesional. Memastikan pemerintah kepada isu match-fixing ini, meniga 1-2 harus kita beratasi. Semua pelaku-pelaku yang terpegas disini tidak boleh terjebak oleh match-fixing. Pak Eri juga memaparkan bagaimana kita tidak akan berikan sistemati. Jangan lupa agen-agen ini jadi mafia baru, keluarga beli, skor. Agent yang main-main match-fixing, penjarakan. Yang OWE, itu dari surat FIFA jelas, transformasi yang ada di PSSI ini kan masih dalam peninjauan. Kemarin baru saja FIFA mengirim tim untuk mengecewakan beberapa fasilitas apakah sesuai dengan standar FIFA. Kita juga tidak boleh menutup mata. Saya rasa beberapa pertandingan di Indonesia, di tahun kemarin pun masih banyak isu-isu yang sponsor terlukai. Bahkan ada pimpinan komisi terlukai. Belum kemarin ada masyarakat yang mobilnya merah apa, di dalamnya ada anak kecil, ya, adanya besar. Ada perusahaan untuk kereta api. Saya belum mendapatkan surat dari FIFA. Artinya kalau FIFA tiba-tiba melihat ini dikaitkan lagi dengan perusahaan-perusahaan dulu, bisa saja. Kita mengalir posisi, kita di-stop lagi. Kalau saya lebih baik, kita interspeksi diri. Saya masih menurutku supportan untuk bisa hadir. Tetapi kalau melihatkan kejadian-kejadian yang masih terjadi selama musim kemarin, secara-tiba kita juga musim interspeksi diri, kita belum... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sepakbola bercinta timnas ataupun bercinta liga satu Indonesia. Selamat datang kembali bersama saya di channel Kompeta Totapan. Dan semoga teman-teman semua di BKT Kesehatan serta di BKT yang ajar. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Amin. Nah, di video awal tadi kita lihat, yang kita amati, kita bersama, kita simak juga. Yang pertama adalah Pak Eric Tohir itu tidak menutup mata, bahwa mungkin saja mafia-mafia ataupun match fixing itu masih terjadi sekalipun di musim kemarin. Karena kita ketahui di akhir-akhir musim itu ada beberapa match-match yang kita tahu sangat tidak masuk akal hasil pertandingannya. Dan itu membuat menjadi alem buat Pak Eric Tohir juga bahwa untuk memberantas mafia ataupun match fixing itu harus terus digencahkan. Jadi walaupun Pak Eric Tohir sudah menjabat di tahun kedua, itu tidak bisa match fixing ataupun mafia-mafia itu hangus di prantas. Enggak. Butuh waktu untuk benar-benar ringa kita itu bersih. Yang kedua adalah ketika Eric Tohir ditanya mengenai supporter tamu untuk bisa awal di musim berikutnya, bahwa PSSI tetap menerapkan belum bisa untuk memberikan supporter rawan ataupun supporter away. Artinya karena kita masih dipantau oleh FIFA dan berajar dari musim-musim kemarin ya, banyak sekali supporter-supporter yang masih melakukan kerusuhan baik itu di stadion ataupun di luar stadion misalkan seperti sweeping selain sweeping plat nomor kendaraan tertentu ada juga kejadian perusahaan BUMN seperti kereta api menjadi sasaran amuk masa juga yang mengatasnamakan supporter. Kita ketahui lah ketika waktu apa persip ke permain ke Madura United ya tiba-tiba ada oknum-oknum yang mengatasnamakan bonek menyerang apa kereta api itu kan sangat menjadi perhatian Eriq Toherik juga menjadi perhatian FIFA juga takutnya FIFA mengambil rangka sehingga ligah kita kembali bermasalah ataupun disansi itu kan kalau sumpahnya ligah kita disansikan yang repot kita juga ya teman-teman semua artinya ya saya sangat setuju saya sepakat kita masih belum bisa untuk supporter rawan away karena butuh waktu lah jadi untuk menganticipasi yang lebih baik kembali lagi aturan supporter awan tidak boleh away walaupun mungkin nanti akan ada sanksi sanksi tenter sanksi dan itu ya begitu teman-teman semua nah kalau kemudian sekarang saya melihat bahwa Sintayong ini memang menjadi sosok yang saat ini ya suka tidak suka memang dicintai oleh sebuah masyarakat kembali lagi Indonesia karena progres yang menurut saya yang dia perlihatkan itu memang sangat positif terlepas dari apakah tim yang dimiliki oleh Sintayong ini berisikan pemain-main campuran antara pemain lokal dengan pemain naturalisasi jadi saya kira kalau kemudian banyak masyarakat atau netizen lah saya sebut seperti itu kemudian menyatakan ketidaksukaannya kepada Bung Toel ketidaksetujuannya memang mungkin mayoritas lebih banyak seperti itu tapi menurut saya ini hal yang wajar artinya ya ini resiko yang pada akhirnya memang harus dikirim oleh Bung Toel sebagai pengamat yang kemudian kritikan-kritikannya itu memang begitu menopok begitu tajam terutama dengan Sintayong saya juga mengikuti sebenarnya apa yang terjadi yang dialami oleh Sintayong tapi kalau saya sendiri sebagai pengamat saya berusaha untuk melihat sesuatu itu secara objektif artinya ketika hasilnya buruk saya akan bilang buruk ketika hasilnya bagus saya akan bilang bagus ini sih video cukup ramah teman-teman semua ketika masih heb-heb masa beri naturalisasi Sintayong yang bahkan ILC juga mengangkat disitu juga ada Anjas Asmara ada Mung Toel pengamat ini mengatakan dia harus objektif ketika buruk kita dibilang buruk ketika bagus dia harus bilang bagus jangan sampai ketiga sudah bagus juga dibilang buruk ketika sudah menang masih ada diangkat tidak sesuatu yang mengembirakan akhirnya itu kan salah kalau seorang pengamat sudah tidak objektif maka dia sudah dirandasin dengan kebencian pengamat atau tidak harus objektif berpikirnya A harus A B harus B harus konsisten dan selama ini memang Bung Toel resiko yang dia terima adalah orang-orang menganggap Bung Toel sudah tidak bisa objektif dalam mengamati ataupun mengomentari pria timnas yang ada akhirnya Bung Toel menjadi dibenci sebagian besar masyarakat ataupun pecinta sepak Indonesia kita ada apa nih kacek ya Pipina ASEAN dan kita sudah berantas semua ya sudah beda ini sudah Eropa Indonesia sudah Eropa semangat ya emang tidak sereh Indonesia sudah Eropa karena sebagian besar pemain emang berasal dari Eropa terutama Beranda mungkin Beranda juga dari Inggris seperti Nathan ataupun siapa si Justin Hartner Hucur Indonesia bukan ASEAN ini kan adanya dia melihat secara spontan saja mengenai intima Indonesia Halo kak namanya siapa aku Mila Kak Mila suka sama timna sebenarnya FOMO atau enggak sih kadang banyak yang bilang FOMO gitu sih ya kita udah nonton dari yang putri kemarin mereka nyetak bagus banget ya kan kita nonton ya kalau mereka mau bilang kaya gitu ya enggak apa sih intinya kan kita masih dukung timnas mau menang ataupun kalah support terus ya kalau di timnas suka siapa aku suka sama Nathan kenapa sama Nathan awalnya sih kan banyak ngeraguin skill-nya dia ya yang kata awalnya dia dateng jadi mungkin kayak pas mereka pas dia debut mainnya bagus yaudah yaudah aku dukung ya gak asal sih mau di sebilang supporter FOMO ataupun apa ya selama mereka yang FOMO yang katanya FOMO mendukung hanya beberapa pemain saja kan pada intinya mereka mendukung timnas cuma ini emang sebagian orang membuat agak terganggu juga ya untuk sebagian orang karena ketika emang ketika FOMO banget fanatik seperti mungkin anggap seperti ke K-pop gitu ya pemain di lapangan ke hotel juga di ikuti itu kan sangat mengganggu pemain tapi itu ya gak sarah juga sih untuk itu cuma kadang-kadang kalau berpian yang gak baik juga kasih untuk pemainnya terima kasih kita diskusikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sepak bola indonesia